Musik Pak, mau kemana, Pak? Pak Ajan Bawa apa ini? Oh, ini mau nantar ke tempat Pak Ajan? Oh, yaudah, Pak? Biar saya nantar, Pak? Ya, ya, terima kasih, ya, Pak Wah, kebetulan nih Aku sedang menuju ke tempat Pak Ajan Pengrajin teko tradisional Oke, Nek, segera aku antar ke sana Bahan utama membuat teko Hanyalah barang bekas yang berbahan aluminium Seperti dandang, panci, atau teko-teko rusak Barang-barang bekas Kemudian dipipihkan Dengan bantalan rel bekas sebagai alasnya Ternyata, pemipihan bahan Untuk memudahkan peleburan Aku harus menggunakan penjepit Untuk memegang barang yang akan dipipihkan Tentu saja Untuk mengurangi resiko kecelakaan tangan Tertimpa palu Bukan satu atau dua barang saja yang harus aku pipihkan Untuk membuat perabot baru Setidaknya meleburkan barang aluminium bekas Sebanyak 10 kali lipatnya atau lebih Peleburan logam begini Memerlukan api besar yang membara Nah, yang sedang aku kayu ini Memang roda sepeda Kayuan roda ini Menjadi tenaga blower untuk meniupkan udara Sehingga nyala api dapat membesar Unik ya caranya Kedua tanganku Bekerja dengan tugas yang berbeda Tapi satu tujuan Sembari menambah kepingan logam yang akan dilebur Aku juga harus menjaga nyala api Tetap besar dan stabil Saat wajan mulai terlihat merah membarah Sedikit demi sedikit Aku menambahkan kepingan logam Sampai semua logam melebur Lelehannya kemudian dituang di alas Dan didiamkan sebentar Oh iya Yang dituangkan Hanya yang berbentuk cairan ya Bagian yang mengapung seperti lapisan tipis Jadi sampah Atau residu sisal peleburan Pendinginan lelehan Hanya memerlukan waktu Sekitar 10 menit Setelah itu Kepingan logam siap dibentuk Meski terlihat membosankan Karena berulang-ulang mengubah sekeping logam Menjadi bentuk baru Ternyata tidak mudah Kalau logam sudah mulai mengeras Tandanya harus dilunakan lagi Dengan dipanaskan Kepingan logam yang sudah ku kerjakan nantinya Akan jadi seperti ini nih Keping logam yang tadinya tebal Semakin lama semakin menipis Seiring mulai terlihat bentuk tekonya Kalau untuk membentuk teko Aku serahkan saja pada ahlinya Pak Ajan Tugasku membuat gagang pegangan tekonya Dari bentuk lonjong dan kasar Sampai pipi dan melengkung Walaupun terlihat sama Aktivitas memukul-mukul seperti ini Menggunakan jenis palu yang berbeda-beda Semakin tinggi bentuk dinding tekonya Butuh ujung palu yang panjang Dan memanjang hingga ke dasar teko Oh iya Di dalamnya juga Terdapat besi penahan Untuk menahan bagian teko yang akan dipalu Bagian bawah atau dasar teko Juga harus diratakan Supaya teko dapat berdiri tegak Atau tidak goyang Jika bentuk teko sudah pas Pak Ajan langsung membuat lubang Untuk mulut tekonya Mulut teko yang terpasang Kemudian dikunci dengan cara dipukul-pukul lagi Sehingga bagian pakal mulut teko Mengunci ke dalam Nah Akhirnya gagang teko buatanku jadi juga Sebelum dipasang Ujung kedua gagang teko dilubangi Untuk tempat penguncinya Begitu pula bagian ujung gagang teko Aku memakai larutan soda api Untuk merontokkan segala kotoran yang menempel di teko Kata Pak Ajan Soda api tidak hanya untuk mencuci perabot besi Tapi juga Mampu menghilangkan karat Nah Kalau sudah kinclong begini kan Jadi kelihatan bagus dan menarik Selain teko Pak Ajan juga membuat dan menjual perabot rumah tangga lain Seperti cowet aluminium Wajan Baskom Dan panci Terima kasih Ini teko baru nih Wah lumayan nih Berkat Pak Ajan Aku jadi bisa menikmati teh kejek yang tadi sempat tertunda Rasa teh kejeknya benar-benar menyegarkan Apalagi kalau dinikmati sambil ngobrol dengan teman-teman Berkat Pak Ajan